Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro dan mbak sis Terima kasih ya sudah mengklik video ini dan terima kasih sudah menonton channel ini Tapi jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan kalian berlangganan dulu dengan cara klik subscribe Agar gak ketinggalan video terbaru nanti yang akan saya bagikan Pada tips kali ini mas bro dan mbak sis saya akan memberikan cara untuk mengatasi kutil ataupun jerawat dan lemak yang menempel di kulit Caranya sangat mudah kita hanya menggunakan jeruk nipis Tapi tips ini tidak cocok untuk wajah Kalau di luar di wajah boleh semisal di leher, di ketia, di punggung, di kaki, di telapak kaki, telapak tangan boleh Asalkan tidak di wajah Nah bahan kedua yang kita perlukan adalah kapur sirih atau injet Bagaimana cara membuatnya? Pertama jeruk nipis ini kita bela dua dahulu Kita ambil Seperti ini Lalu kita bubuhkan Injetnya Tidak usah terlalu banyak Kemudian kita ratakan dahulu ya Setelahnya Kita gunakan penusuk bakso atau lidi juga boleh Dan kita bakar Kita bakar sampai jeruknya ini menghitam Terima kasih telah menonton! Nah setelah sudah mulai terlihat airnya dia keluar Mas bro dan mbak sis stop Dan kita tunggu biar agak sedikit hangat dulu Dan setelah sudah hangat Kita copot Lalu kita gosok-gosokkan ke area yang terjadi kutil Ataupun lemak yang tumbuh Sambil Sambil agak diperas agar airnya keluar Dan tercampur dengan kapur sirih atau injet ini Gosokkan aja secara perlahan-lahan ke semuanya atau di bagian tempat yang lainnya Setelah itu biarkan Gak usah dicuci sampai dia kering dengan sendirinya atau hilang dengan sendirinya Nanti sore harinya mas bro dan mbak sis ulangi lagi cara ini Jadi satu hari dilakukan dua kali Ini efektif untuk menghilangkan kutilan ataupun lemak yang lebih di kulit kita Satu lagi untuk mata ikan juga boleh Dengan tips ini kita bisa menghilangkan kutilan dan mata ikan dengan mudah Dengan cara injet kapur sirih dan jeruk nipis kita bubuhkan lalu kita bakar Semoga info ini bermanfaat bagi mas bro dan mbak sis yang memerlukan cara untuk menghilangkan kutilan Dan mata ikan di kulit ataupun lemak berlebih di kulit Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di share ke media sosial kalian Terima kasih Terima kasih